Intro Halo teman-teman, basudara semua Hari ini tanggal 7 November 2023 Saat ini yang sedang akan masuk ke pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta adalah KMT Dar KMT Dar baru saja turun dok dan akan sandar di pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta untuk Ya biasalah, bersih-bersih atau final check terakhir ya Jadi ini adalah KMT Dar KMT Dar ini adalah kapal keempat yang sudah berganti warna Kapal pertama yang berganti warna itu adalah KM Kelut Rutenya Jakarta, Kijang, Batam, Tanjung Balai, Karimun, Medan Rutenya pergi pulang Yang kedua adalah KM Pang Rango Yang rutenya dari Ambon menuju Banda, Somlaki, Banda, Ambon, Namrole, Ambon Yang ketiga adalah KM Bukit Raya Yang rutenya dari Jakarta menuju Belinyu, Kijang, Tarempa Kijang, Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Pontianak, Surabaya Rutenya pergi pulang Dan yang keempat ini adalah KMT Dar Yang rutenya start dari Makassar menuju Baubau Baubau, Namlea, Ambon, Namlea, Ambon, Tual, Dobo, Kaimana, Fakfak, Sorong, Manokwari, Nabire Rutenya pergi pulang Ini bukan rekayasa atau editan Ini asli sudah berganti warna Dan ini mungkin adalah kapal kedua Yang warnanya sudah berganti Menjadi seperti ini Kapal kedua Karena yang pertama itu Pang Rango Yang melayani wilayah timur Dan ini adalah kapal kedua Yang melayani wilayah timur Yang sudah berganti warna Nanti selanjutnya yang akan berganti warna Pada tahun 2024 Yaitu Tatam Mailau Lalu Tilongkabila Gapulu Sinabung Dan selanjutnya Oke ini KMT Dar KMT Dar ini tidak melayani dari Jakarta Ya jadi jangan pernah cari Tidar Rute Jakarta-Nabire Atau Jakarta ke Ke Namlea ya Nah seperti ini gambarnya Ya warnanya seperti ini Ini kali keduanya ya Kali kedua KMT Dar Sandar disini setelah turun dok Terakhir itu Tahun lalu 2022 Tahun 2022 Waktu itu berangkatnya malam dan suasananya hujan deras Dan ini cuacanya cerah terang tanpa ada awan Dan ini sekarang jam 5 sore Kapal berangkat dari Tanjung Priok ini Besok pada hari Rabu pada tanggal 8 November 2023 pada jam 7 pagi Dan akan tiba di Makassar pada hari Jumat Dan berangkat dari Makassar menuju rutenya pada hari Sabtu Jam 9 pagi kalau tidak salah ya Tapi jadwalnya sudah saya posting di Youtube saya ini Dan di grup sosial media Oke ini KMT Dar Kapten di atas Kapten di atas Itu Kapten kita Yang waktu itu bersama Waktu di KM Lawit ya Jadi Kapten Herman Kapten Herman Yang dari Lawit Sudah naik ke Tidar Dan Kapten sudah di Anjungan Nah itu lagi lirik-lirik itu Iya Oke Spring Tarik Ini tali spring namanya Belakang juga Belakang spring Wah asapnya warna kuning gitu ya Wow Oke kita fokus ke cerobongnya dulu ya Oke Nah ini belum Belum mulai berlayar ya Tapi ini baru selesai turun dok Dan warnanya sudah seperti ini Ini kapal favorit Pada tahun 90an Masih tetap eksis ya Ini tahun 2023 Berarti usia kapal ini sudah 36 tahun ya Tunggu Ini kapal ini buatan tahun 1987 87 Sekarang 23 2023 Bentar lagi 2024 Berarti 36 tahun ya 36 tahun 37 tahun Wow Satururururururururururururururuuururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Untuk total kapasitas TIDAR sebenarnya 1.800 ya Tapi dibulatkan menjadi 2.000 karena itu belum termasuk kru kapal atau APK Jadi tetap hitungannya tipe 2.000 Untuk kamar kelasnya masih tetap ada tapi hanya menjual tiket ekonomi saja Kalau mau kamar kelas itu tiket add-on ya Alias tiket tambahan nanti bayarnya di kantor PELNI Tidak ada sewa-sewa di dalam kapal ya Tidak ada sewa kamar atau transaksi lainnya di dalam kapal Terima kasih telah menonton! Kita masuk ke dalam kapal di video selanjutnya ya Kalau penasaran silahkan share video ini saja Okay?